Halo Paisis, selamat datang di Trinimo Tarot Channel. Apa kabar Paisis? Atau Pisces, semoga kamu sehat ya, semoga berbahagia, semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian banyak kebarokahan. Ini adalah tentang kejutan untukmu yang enggak disangka-sangka kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Coba kita lihat apa aja itu Paisis, tapi tetap ini adalah pembacaan umum ya, jadi enggak mungkin 100% akurat, cocok, resonate ya, boom. Disarankan ke persona reading, kalau mau lebih detail ya lho please. Bismillah ya, kita akan lihat mengenai kejutan indah. Ya, enggak disangka-sangka kamu dapatkan untuk para Paisis. Ini timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton video ini, itu ada titik di mana mulainya kamu akan mendapatkan kejutan tersebut. Bismillah ya, Paisis. Ups, apa tuh jatuh? Queen of Swords. The Hierophant. Ini hari ini aku enggak baca kembali, karena melihat suatu kejutan ya. Oke, aku agak gelap ya, sebentar lho please. The Hierophant. Queen of Swords. Sepertinya sih kalau aku lihat ya, ada suatu perubahan. Sepertinya sih lebih ke spiritual nih Paisis, kejutan. Yang enggak disangka-sangka. Ini yang enggak disangka-sangka. Suatu kestabilan. Atau bisa saja, karena ini adalah tentang, dari ilustrasinya tentang energi selebrasi ya. Bisa saja ada suatu ide kreativitas, karena disini ada keywordnya. Union, freedom. Atau kedatangan jodoh. Mungkin kamu udah enggak jodoh atau cinta ya. Mungkin bagi para Paisis disini, aku sih kayak merasa ya. Mungkin enggak semua, tapi ada yang kayak cinta tuh kayak lagi enggak fokus ke cinta. Begitu loh Paisis. Ini Paisis sun aku ya, tapi tetap nanti kamu tolong cek juga di sun, moon and risingnya. Tuh. Ada sesuatu kekhawatiran kalau aku lihat di kamu ya. Dan kekhawatiran ini, karena sepertinya untuk beberapa kasus Paisis, kamu kok kayak ada suatu kebebanan di suatu langkah dalam suatu kehidupan ya. Di suatu kebenaran tentang kehidupan ini, kamu mau dibawa kemana? Kayak gitu yang aku rasa. Ya, karena tadi ini ada di hierofan, ada kunci disini. Ada suatu hal di mana sepertinya kamu memasuki atau pernah mau memasuki suatu masa sulit dari suatu ujian kehidupan. Dan itu kayak kamu merasa kayak agak limbung, kayak enggak begitu yakin tentang kehidupan kalau aku lihat sih. Walaupun disini kejutannya yang enggak disangka-sangka kedatangan seseorang yang membuat kamu lebih napak gitu loh. Kedatangan seseorang kalau aku lihat dari ini jadi hierofan, bisa saja ini guru spiritualmu. Teman yang, teman, sahabat atau siapapun itu yang kayak dengan adanya dia, kamu masuk ke ranah spiritual kalau aku lihat. Walaupun tidak dipungkiri, ada kedatangan jodoh, cinta bagi kalian yang single. Atau kestabilan dalam hubungan cinta kalian bagi kalian yang sudah ada pacar atau berpasangan. Coba aku lihat lagi ya, Lovish. Atau tarik klarifikasi lagi. Ada tujuh piala ya. Oke. The Hangman. Queen of Cups. Sepertinya sih memang ya, ada suatu cinta yang datang, dimana cinta ini adalah cinta yang saling mengasihi, cinta yang sepertinya menenangkan. Beda sama cinta yang dulu kamu disitu ada suatu, ada beberapa konflik mungkin dengan adanya suatu hubungan cinta yang pernah memasuki suatu toxic relationship ya, yang malah menguras energi kamu. Tapi itu menimbulkan suatu kekuatan jiwa. Seperti sih tadi di back order decknya ada 10 tongkat. Yang aku rasa sih justru itu kamu terpacu, seperti digamalkan di Hero Fund ini. Kayak menggali tentang kehidupan. Kenapa kehidupanmu seperti ini? Kenapa jalan hidupmu beda sama orang? Kayak gitu loh ya. Mungkin juga yang aku rasa disini, ini adalah pembelajaran dimana untuk muatin kamu, seperti digambarkan 10. Eh, Queen of Swords, seperti juga digambarkan 10 of 1 sama 9 pedang ini. Nah, ada The Hangman. Yang aku rasa, kamu akan memasuki suatu gerbang baru, dimana kamu punya cara pandang baru tentang kehidupan. Gitu, kenceng banget loh Paisis, kamu kayak ada suatu penguatan spiritual, atau kayak ada kebangkitan spiritual ya. Jadi suatu perjalanan cinta bisa dimungkinkan, atau bisa digambarkan disini, serta digambarkan 7 piala. Dimana kamu mungkin merasa salah pilih dalam suatu karir, dalam suatu bisnis, salah langkah. Tapi ternyata Tuhan itu memang menggariskan kamu ke sana, agar kamu belajar. Ya, disini sepertinya belajar, pembelajarannya tuh kayak ada di conference, healing, moderation, balance. Tentang nge-balance kehidupan, tentang nge-balance practicality dengan spirituality. Karena toh, kita lahir ke dunia ini adalah tentang kedewasaan, tentang kita lebih mengetahui jawaban kehidupan siapa kita sebenarnya. Apa arti hadir kalian disini? Apa arti hidup kalian untukmu, sama untuk orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan ini? Itu yang aku lihat. Jadi, kejutan yang gak disangka-sangka, justru seperti satu proses. Jadi, justru ketika kamu udah melewati ini semua ya, mungkin kamu udah berada di titik di hierofan, sama empat tongkat. Ini kamu lihat ke belakang, kamu kayak merasa terpana sendiri ya, surprise sendiri bahwa kamu melewati ini semua. Dan kamu sukses. Gitu. Ya, justru kamu ditimpa suatu beban dan ke depan ini kamu menjalani kehidupan terasa ringan aja. Karena kamu yakin Tuhan bersamamu. Kamu yakin bahwa kamu bisa melewati apapun. Karena kamu udah dibekali kekuatan. Dibekali cinta. Gitu, love, please. Satu perjalanan kehidupan yang gak sangka-sangka kamu akan berada di suatu ranah kedalaman spiritual. Mungkin ada bakat spiritual juga yang aku lihat disini untuk para Pisces ya. Walaupun mungkin bagi kalian yang belum masuk ke ranah sana, ada cinta yang akan datang untukmu. Ada suatu kebebasan dari suatu beban pikiran, suatu beban. Dan ketika kamu healing justru ya, ketika kamu merubah cara pandang, ketika kamu membuat suatu perbedaan dalam langkah. Karena langkah itu kamu lakukan untukmu. Seperti digambarkan Queen of Cups, seperti digambarkan Queen of Swords. Kamu jadi bisa memagari orang-orang yang datang kepadamu. Lebih ke perjalanan hidup kalau aku lihat ya. Dan yang gak disangka-sangka kamu berani dan bisa melewati itu semua. Kamunya menjadi lebih dewasa, lebih dalam spiritualnya. Ada cinta pula, ada keseimbangan pula kalau aku lihat. Mungkin ya bagi hal lain gak disangka-sangka tuh kalau aku lihat ya. Kamu menjadi kamu yang baru, punya cara pandang baru. Untuk hal lain, kayak walaupun disini gak kelihatan ada energy traveling. Kayak kamu tuh bisa traveling, ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru. Jadi kayak kamu masuk ke dalam satu lingkungan orang-orang yang baru. Orang-orang yang kayaknya sih lebih memenuhi kamu kalau aku lihat. Gitu Paisis ya. Makasih banyak sedang-dangkasih. Love kasih jempol. Bye. Bye.